Ini adalah film kriminal klasik di Korea. Dari tahun 1986 hingga tahun 1991, beberapa pembunuhan berantai terjadi di sebuah kota kecil di Korea Selatan. 10 wanita terbunuh secara berurutan. Pembunuh memilih malam hujan untuk berkali-kali melakukan kejahatan. Malam hujan menghanyutkan bukti yang tertinggal. Ini juga menyebabkan kasus tersebut tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Penduduk setempat merasa terancam. Mereka menutup pintu sepanjang malam. Di musim panas tahun 1986, petugas Peter menerima misi untuk menyelidiki pembunuhan di saluran pembuangan di lapangan. Kaki dan tangan korban diikat. Tubuhnya sudah dipenuhi semut. TKP dirusak oleh anak-anak muda. Tidak ada bukti fisik dan saksi yang kuat. Kasus ini menjadi sulit dipecahkan. Polisi hanya bisa menginterogasi tersangka setempat satu persatu. Tetapi metode ini memakan waktu dan tenaga. Selain itu, metode ini juga tidak membantu dalam memecahkan kasus. Cara mengetik petugas Peter juga menunjukkan bahwa dia tidak pandai memecahkan kejahatan dengan teknologi. Dia lebih mengandalkan penglihatan dan pengalaman dalam menangani kasus. Jenazah wanita kedua ditemukan di sawah. Tangannya juga diikat ke belakang. Semasa hidupnya, dia juga dilecehkan. Di zaman itu, kesadaran polisi akan perlindungan TKP sangat rendah. Oleh karena itu, situasi di TKP sangat kacau. Alhasil, satu-satunya jejak kaki yang ditinggalkan pelaku di lindas traktor. Rekan kerja tidak bertanggung jawab, serta bukti yang kurang, membuat kasusnya sulit mencapai titik terang. Peter yang bosan hanya bisa bersantai dengan pacarnya. Pacarnya secara tidak sengaja memberinya petunjuk. Dia mengatakan bahwa ada yang melihat Kevin, anak pemilik restoran barbek, menguntik korban pada malam dia terbunuh. Petugas Peter segera membawa Kevin kembali untuk diinterogasi. Kevin menderita keterbelakangan mental. Ada juga bekas luka jelek yang besar di tipik kirinya. Penampilannya yang jelek membuat banyak orang menjauhinya. Apalagi wanita cantik muda, Peter mengira dia memiliki motif untuk melakukan kejahatan. Dia mengira Kevin pasti merasa tidak percaya diri karena penampilannya. Kompleks inferioritas semacam ini juga mudah menimbulkan kebencian pada wanita cantik. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuntuti dulu lalu menyerang. Setelah selesai, dia akan melakukan pembunuhan. Pemikiran ini terdengar sangat logis. Polisi bahkan menggunakan sepatunya untuk memasukkan bukti. Tidak ada keraguan bahwa Kevin adalah pembunuhnya. Pembunuhan berantai ini juga membuat wanita lokal sangat berhati-hati. Mereka akan sangat ketakutan ketika dimintai petunjuk arah oleh orang asing di siang bolong. Hal ini kebetulan dilihat oleh petugas polisi Peter yang sedang lewat. Dia mengira nyali si pembunuh sudah semakin besar, sehingga berani keluar dan melakukan kejahatan di siang bolong. Tanpa diduga, dia hanya salah paham. Ini polisi Jamal dari Seoul. Dia datang khusus ke sini untuk membantu penyelidikan kasus pembunuhan ini. Untuk memecahkan kasus ini secepat mungkin, petugas Peter langsung meng-sugesti Kevin. Dia membimbing Kevin untuk menjelaskan perlahan cara dan detail dia melakukan pembunuhan. Kata-kata ini juga direkam di tape recorder. Sebagai bukti, kasus ini tampaknya sudah terpecahkan. Tetapi ketika Jamal memeriksa file kasus, dia menemukan bahwa tangan korban diikat dengan kuat. Simpul itu sepertinya tidak bisa diikat oleh tangan Kevin yang cacat. Namun, Peter mengabaikan kesimpulan Jamal. Dia langsung mengarahkan Kevin ke pemeragaan kejahatan. Ini juga merupakan langkah terakhir dalam pengakuan kejahatan. Banyak wartawan yang datang ke TKP hari ini. Para jaksa juga ikut hadir. Setelah ayah Kevin mendengar kabar, dia berlari ke TKP dengan tergesa-gesa. Dia berteriak bahwa putranya tidak bersalah. Kevin segera membantah semua tuduhan setelah melihat ayahnya. Dia meronta-ronta dan ingin lari menghampiri ayahnya. Melihat perlawanan yang begitu kuat dari tersangka. Semua media dan orang-orang yang hadir berpikir bahwa tersangka dipaksa mengaku oleh polisi. Karena disiksa. Karena tidak ada bukti yang cukup. Tersangka juga tidak dapat menghukum hanya dengan satu rekaman tape. Kevin akhirnya dibebaskan. Kasus ini menemui jalan buntu lagi. Penduduk setempat. Hanya bisa memasang orang-orangan di TKP. Orang-orangan yang berpakaian seperti korban ini. Keakan ingin mengutuk si pembunuh. Namun ancaman ini sepertinya tidak berguna. Polisi datang ke tempat pembuangan korban pertama lagi. Mereka ingin menyelidiki dari awal. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam kedua kasus tersebut. Keduanya terjadi saat sedang hujan. Tangan kedua korban terikat di belakang punggung. Sebelum meninggal, mereka juga dilecehkan oleh pembunuh. Ada banyak kesamaan yang menunjukkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Berkat analisis Gamal, tubuh korban ketiga ditemukan. Kondisi kematiannya masih sama dengan dua korban pertama. Korban semakin bertambah. Dan masih belum ada petunjuk mengenai si pembunuh. Di sebuah pesta, kepala polisi tiba-tiba memikirkan cara. Bukankah si pembunuh suka melakukan kejahatan di hari hujan? Besok akan hujan. Mengapa kita tidak memasang jebakan dan menunggu pembunuh jatuh ke dalam jebakan?